Intro Mempersembahkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Ikat kaki anak itu dan gantung di piang itu Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur Ratusan tahun yang silam di tanah pasundan Yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keseragahan, iri dan bengki Serta cita-cita dan cinta anak manusia Naskah disusun oleh Fisar Sponsor, Ide Cerita, CC Sukhyar, Teknik dan Montasya, Yadi Enos Musik oleh Ari Sabar Dengan sutradara Thomas Agi Didukung oleh Bahar Mario sebagai Setakling Bambang Cikir sebagai Dampu Awu Ana Pertiwi sebagai Sariti Rio sebagai Purbaya Yulia sebagai Cempaka Ana Sambayon sebagai Rara Angken Ari Akik sebagai Wana Yasa Musri sebagai Girinda Sana Herman sebagai Mbah Jatis Dan pengantar cerita Lukman Tambose Selamat menikmati Pada kisah yang lalu diceritakan Dua orang pengikut Kisampar Angin Yang ditugaskan untuk mengawasi keadaan sekitar Padepokan Telah mengambil tindakan sendiri Melakukan penyerangan ke sebuah pondok Di mana Saga Palwaguna bersembunyi Sementara itu Anting Bulan yang sedang keluar mencari makan Mendengar berita tentang Raden Karmapala Yang tiba-tiba saja berada di tangan Mayang Telasi Anting Bulan melakukan pengejaran Dan ia menemukan Mayang Telasi Tengah bertempur dengan Sariti Anting Bulan mengambil alih pertempuran tersebut Akan tetapi Setelah beberapa saat mereka bertarung Mayang Telasi menjadi jemuk Dan kemudian meninggalkan Anting Bulan Sementara itu Kedua gadis yang tidak berhasil menemukan Dika Hanggara Kemudian melanjutkan pencarian ke arah yang berbeda Kemana laki-laki yang membawa lari Raden Karmapala Coba Aku terus mencari ke arah dalam sana Murutku perih sekali Sejak pagi tadi hingga sore seperti ini Belum juga diisi apapun Sebaiknya Aku beristirahat di sini saja Untung bungkusan makanan ini Tidak hancur ataupun hilang dalam pertempuran tadi Kasian sekali Kakang Saka Tentu ia menunggu-nunggu kedatangan nasi ini Tapi Biarlah Kakang Saka bisa mencarinya Di desa Pak Ciringan Jika merasa lapar Baru saja Anting Bulan hendak membuka bungkusan makanan yang dibawanya Telinganya yang terlatih Mendengar bunyi ranting yang terpijak oleh seseorang tak jauh dari tempatnya beristirahat Kecewa buduk Siapa lagi yang mengganggu selera makanku ini Ataukah ini laki-laki yang dimaksud Sariti Biar aku lihat Hei Siapa kau Ayo keluar dari semak itu Ayo keluar Atau kupangkas semak itu berikut kepalamu dengan pedang ini Baiklah Jika memang kau ingin mencari penyakit Tunggu Tunggu Jangan lakukan itu Nona Jangan Siapakah kau Mengapa kau mengikuti aku dari semak itu Saya Saya tidak mengintai Nona Saya hanya memperhatikan Nona dari tempat ini Setan belang Kecuak buduk Apa bedanya mengintai dan memperhatikan secara sembunyi-sembunyi Saya Saya penduduk daerah sini Nona Saya sedang dalam perjalanan kembali ke rumah saya Dan saya Saya melihat Nona sedang duduk di sana Lalu Lalu saya mendekati Dan melihat Nona lebih dekat Dari tempat ini Hei Apa kau tidak melihat seseorang yang melalui jalan ini Seorang laki-laki muda yang membawa seorang anak kecil Seorang laki-laki muda Nona Tidak Tidak Nona Dari mana kau dan di mana tempat tinggalmu Tentu saja dari sawah Tidakkan Nona lihat pacul yang saya bawa ini Hujan sudah mulai turun Semua penduduk yang memiliki sawah Sudah mulai menggarap kembali sawah miliknya Di mana tempat tinggalmu Itu Di sana Tidak jauh lagi dari tempat ini Ayo Kita ke sana Aku ingin melihat tempat tinggalmu Baik Mari Mari Nona Kau jalanlah di muka Baik Baik Nona Pemuda Tani yang ditemunya itu Kemudian berjalan di muka menuju ke tempat tinggalnya Anting Bulan yang merasa curiga dengan sikap dan tindak tanduk orang yang ditemunya Dengan tiba-tiba melancarkan serangan ke arah bagian belakang pemuda itu Lepaskan Aduh Lepaskan Nona Sakit sekali punak saya Aduh Lepaskan pegangan Nona Kecuak puduk tidak berguna Aduh Kenapa Nona pendekar menyakiti saya Apakah saya telah membuat kesalahan lagi pada Nona Sudahlah Kok kembali saja pulang Itu dia rumah saya Nona Sudah kelihatan dari sini Bukankah Nona ingin datang ke tempat saya Sudahlah Maafkan semua perbuatanku tadi Aku harus segera pergi dari sini Belum lagi Anting Bulan sempat melompat meninggalkan pemuda yang mengaku petani itu Tanpa diduga Sejurus serangan yang dilancarkan dari jarak yang teramat dekat Tak dapat dihindari lagi oleh Anting Bulan yang telah terperdaya Mau kemana kau Nona Mengapa cepat-cepat hendak pergi Bukankah kau ingin mengunjungi pondokku Ayo Mari Marilah kau lihat pondokku itu Setan belah Kau pastilah pemuda penculik bocah itu Iya Kau pastilah dikahanggara Manusia licik Ayo Jika kau memang benar-benar seorang laki-laki sejati Bebaskan totokan ini Kita bertempur Sampai salah seorang mati berlumur darah Kau kira saat ini kau sedang menghadapi siapa Nona Aku adalah dikahanggara Si kumbang madu Bukanlah pemuda yang dapat kau berdaya Aku bukanlah pemuda bodoh Untuk apa kita bertempur Jika pada akhirnya aku yang kalah Bukankah dengan cara seperti ini aku sudah berhasil mengalahkanmu Setan belah ngelicik Laki-laki pengecut Ayolah Mari Bukankah kau ingin melihat pondokku Mari Beruntung sekali aku hari ini dapat memondong gadis pendekar seperti ini Anting Wulan yang menyadari keadaan Akhirnya tidak lagi berteriak Dan dikahanggara Pemuda hidung belang itu membawa Anting Wulan ke pondoknya Yang tidak jauh lagi dari tempat pertemuan Dengan gadis pendekar itu Selamat datang di istana aku Nona Manis Nah Duduklah kau di pembaringan ini Di mana kau sembunyikan anak itu Ada di dalam sana Apakah kau ingin bertemu Baik Akanku ambilkan anak itu kemari Kau lagi Apa salahku Kalian menahanku seperti ini Kau amat diperlukan oleh Prabu Jayasunta Anaboca Oleh karena itu aku akan mempersembahkan kau padanya Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu Nah itu dia Apakah kau mengenalnya Rencana apalagi yang akan kalian siapkan Aku tidak kenal wanita itu Pastilah dia kawanmu Sebagaimana wanita iblis tadi Cik Pocasetan Kau berani meludahiku Di sini bukanlah istana karang sedana Rasakan ini Raden Apakah Raden adalah pangeran Karma Pala dari Galuh Siapakah kau Saya Saya adalah salah satu murid dari padepokan Kualarang Saya adalah murid dari Eyang Wanayasa Hmm Janganlah kau coba-coba memohongiku Aku mengenal semua murid padepokan itu Raden Tengarlah Saya adalah murid dari Eyang Wanayasa Ketika Raden tiba di padepokan Saya baru saja pergi ke bukit larang Bersama-sama beberapa orang kakak saya Oh Kau Kau pastilah salah seorang dari kelompok Mingsewu Hmm Dimana kawan-kawanmu yang lain Bukankah kalian selalu pergi bersama-sama Iya Benar Aku adalah salah seorang dari kelompok Mingsewu Sebentar lagi Kawan-kawanku akan tiba di sini Aku diperintahkan oleh Eyang Resi Untuk mencari Raden Karmapala Oh Jadi Jadi bibi adalah bibi anting gulan Benar Raden Benar Aku adalah anting gulan Hmm Kau telah salah mengambil orang Bocah ini bukanlah Raden Purbaya Yang dibutuhkan oleh penguasa karang sedana yang baru Anak yang berada di hadapanmu Adalah Raden Karmapala Putra dari Maha Prabu Sana dari Kaluh Hahaha Kau mau coba-coba membalas melipuku Hmm Tidak bisa Tidak bisa anak manis Hah Sayang sekali aku sedang menunggu kekasihku Mayang Telasi Jika tidak Hmm Mau apa kau mendekatku Hmm Pergi Ha Ha Pergi menjauh sana Sayang sekali Sayang sekali Hmm Jangan sentuh tubuhku Pergi setan Hei Apa ini Oh Hahaha Iya 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 Kasihkan sekali Agaknya kau sudah menjadi lapar sekali Iya Aku mengganggumu ketika kau ingin membuka bungkusan ini Hei Kau membawa dua bungkusan Hmm Apa ini untukku Ah Terima kasih Kebetulan aku pun sudah saatnya untuk makan Hmm Ah Hmm Daging kering ini bukan main rasanya Eh Apa kau juga mau aku suapi Hmm Ah Ah Kau Kau sudah kembali manisku Heh Kau Kau ada di sini gadis sepan Iya Kenapa kau terkejut Burung ini masuk perangkapku ketika sedang terbang mencari anaknya Hmm Kenapa kau berpakaian seperti ini kakang hanggara Ah Eh Terpaksa aku memakai pakaian kotor ini Demi mendapatkan burung ini adi mayang Hmm Lalu apa saja yang sudah kau lakukan dengan gadis ini Ah Sama sekali aku tidak melakukan tindakan apapun adi mayang Hmm Lalu dari mana dia mendapat bungkusan itu Bukankah diambil dari balik baju bibi ulang Dan seandainya saat ini kau tidak sedang menunggu kasihmu Bukankah kau tidak hanya sekedar mencium bibi ulang Raden Kau Kau mengkhianati aku kakang Anak setan Bohong Bohong adi mayang Aku tidak melakukannya Anak itu berbohong Seandainya bibi ulang tidak malu Tentu dia akan menceritakan semua perbuatanmu tadi Raden Kau Kau sudah mengkhianati aku kakang Kau tahu apa hukumanku pada orang seperti itu Ampun Ampunkan aku adi mayang Aku benar-benar tidak melakukan apapun juga Kau harus mati kakang hanggara Ya Ya Kau harus mati kakang Maafkan aku adi mayang Aku benar-benar menyesal Maafkan aku Aku sungguh-sungguh menyayangimu adi mayang Aku mencintaimu adi mayang Semua ini Semua ini adalah karena ulahmu gadis setan Karena itulah Kau yang harus mati Lalu Bagaimana dengan pertarungan kita yang belum selesai Apakah ini akan kau jadikan penyelesaiannya Setan Aku tidak takut denganmu Tapi aku tidak akan berlaku bodoh untuk melepaskanmu Kau harus mati saat ini juga Tunggu 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 adi mayang Jangan bunuh wanita itu Kita sangat memerlukannya Kau benar-benar ingin mati kakang Kau menghalang-halangiku membunuh gadis ini Tunggu Tunggu adi mayang Janganlah kau jadi salah paham Kita masih memerlukan wanita ini Bukankah dia juga sudah menjadi jinak Resiwanayasa dan ketiga saudaranya yang lain Pasti sedang mencari-cari kita Juga gadis pengemis itu Jadi Kukira kita memerlukan gadis itu Baiklah Hei Kau selamat kali ini anak manis Nyawamu saat ini masih aku perlukan Beristirahatlah Aku sudah mencari di sekitar sini Tapi tidak juga kutemukan Apakah Justru Wulan yang berhasil menemukan si kumbang madu itu Aku akan mencoba mencari di sebelah kanan jalan Mudah-mudahan Aku dapat menemukan anak itu Setidak-tidaknya Aku harus dapat menemukan Wulan Hup Hup Itu ada sebuah pondokan Aku akan mencoba untuk menyelidiki kesana Perlahan-lahan Sariti mengendap-endap mendekati gubuk di hadapannya Bagaikan gerak sepor kucing Beberapa saat saja gadis itu telah berada di samping kumbung Tempat di mana Raden Karma Pala dan anting Wulan disembunyikan Aku akan coba untuk mengintai dari sela-sela bilik ini Benar Ternyata dugaanku benar Kedua orang yang kucari berada di dalam sana Tapi Kenapa Wulan sampai dapat dikuasai mereka Dimana di Kahanggara dan Mayang Flasi Coba kucari di bagian lain dari pondok ini Coba kuintai di bagian ini Ini ada bagian yang sudah berlubang Setan Benar-benar manusia-manusia pecat mereka Aku Aku harus mempergunakan kesempatan ini Untuk membebaskan Wulan dan anak itu Beruntung aku Pintu ini tidak mereka kunci Perlahan-lahan Sariti membuka pintu gubuk yang tidak terkunci Sementara itu Wulan yang melihat pintu terbuka perlahan Segera memberi tanda pada Raden Karma Pala Agar tidak mengeluarkan suara Cepat Bebaskan aku Sariti Baik Wulan Baru saja Sariti membebaskan totokan di Kahanggara yang menutup jalan darah utamanya Pintu pilik di mana sepasang kekasih iblis itu mengumpar nafsu Hancur berantakan Rupanya kau lagi pengmis selakah Hancur berantakan Hancur berantakan Hancur berantakan Di ruang tengah pilik Di mana tawanan yang ditempatkan menjadi curiga Dan segera saja Wanita iblis ini melompat keluar Sambil memukul hancur pintu piliknya Dan segera menyerang Sariti dan anting Wulan Yang masih lemah karena tertutup jalan darah utamanya beberapa saat Rupanya kau lagi pengmis celaka Ya Lihat 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 Wulan Lihat 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 Wulan Lihat Wulan Anting Wulan yang baru saja lepas dari pengaruh totokan di Kahanggara Belum lagi menemukan kembali kekuatannya Akan tetapi pemuda itu yang sudah menjadi kentar dengan nama dari Ning Sewu Justru menyerang Sariti Sariti Pengemis wanita dari pergeruan tongkat merah Yang saat itu sedang kerepotan melayani selendang dari bidadari pencabut nyawa Melenting tinggi Menghindari serangan dari Dika Hanggara Aku tak dapat lagi menghindari serangan selendang wanita iblis ini Biarlah aku akan mengadu nyawa dengannya Hian Hian Siti Dadaku 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 Beri Dadaku Kau bawa anak itu Biar aku nahan mereka Hubung Aku bunuh kau Mayang Perempuan iblis Ija Anang itu ura Lepaskan anak kita setan Hump Kekiralah, Dika sudah cukup jauh meninggalkan tempat ini Aku harus segera meninggalkan tempat ini Mayang Telasi melompat tinggi ke atas Dan membobol atap pondok tempat di mana mereka bertempur Anting hulan yang segera melenting mengejarnya ke atas Akan tetapi setibanya di atas Ia masih sempat melihat Mayang Telasi menghilang ke arah barat Saat itu hari telah menjadi gelap Batang-batang pohon yang besar di sekitar pondok Menjadi tabir yang menyelimuti bayang-bayang kedua lawannya Amat berbahaya Jika aku mengejarnya dalam gelap seperti ini Keduanya adalah iblis-iblis yang sangat licik Sariti Bagaimana keadaanmu, Sariti? Tidak apa-apa, Wulan Kau cobalah lindungi aku Aku akan mencoba mengobati lukaku dengan tenaga dalamku Lakukanlah dengan tenang Aku akan menjagamu di sini Kau cobalah lindungi aku Bagaimana keadaanmu, Sariti? Rasa sesak di dadaku Sudah jauh berkurang sakitnya, Wulan Terima kasih Akulah yang harus mengucapkan terima kasih lagi padamu Kau telah menolongku lagi Aku benar-benar manusia tidak berguna Dapat diberdaya oleh laki-laki iblis itu Berhati-hatilah, Wulan Keduanya adalah manusia-manusia licik Apakah kau tahu ke arah mana keduanya melarikan diri? Aku sempat melihat wanita itu menghilang ke arah barat sana Hmm, ke arah barat? Ya 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 Kita coba mencarinya ke sana Ke desa Kumparan Demikianlah Kedua garis itu kemudian menuju desa Kumparan Sebuah desa yang cukup besar Yang letaknya tidak terlalu jauh dari desa Paciringan Sementara itu di Bukit Batu Larang Raden Purubaya mulai mendapat pengarahan serangan pertama Dari Cerang Kongkido Dari balik batu tak jauh dari tempat Mamanku Raya berada Stop, stop, stop pocah Apakah kau sudah jelas dengan semua gerakan yang sudah dengan baik kau lakukan itu? Apakah gerakan yang sudah guru katakan baik saya lakukan? Masih guru ragukan keyakinan saya pada penguasaan juruserangan itu? Eh, hehehe, kerakan sudah kau lakukan dengan baik Tapi, sudah jelaskah tujuan serangan itu? Ah, jelas sekali guru Serangan tangan saya yang kemuka adalah untuk tenggorokan lawan Kemudian, langkah kaki selangkah ke depan adalah untuk menyusulkan serangan Seandainya lawan saya mendoyongkan tubuhnya ke belakang Sambil meneruskan kibasan tangan saya Yang kepalanya telah berubah menjadi cengkraman ke arah samping kanan Kemudian, langkah kaki selangkah ke depan adalah untuk menyusulkan serangan Seandainya lawan saya mendoyongkan tubuhnya ke belakang Sambil meneruskan kibasan tangan saya Yang kepalanya telah berubah menjadi cengkraman ke arah samping kanan Kemudian, putaran serangan kaki ke arah yang berbeda Adalah untuk menutupi kemungkinan lain Agar lawan tak dapat menghindarkan diri lagi dari serangan ini Bagus, bagus Kau benar-benar cerdas, bocah Peristirahatlah di sini Sudah cukup lama kau berlatih Ya, saya memang merasa sangat lelah, guru Guru, kenapa guru harus bertempur sampai seperti ini dengan kakek? Kenapa guru harus menyiksa diri, menyakiti diri dengan saling memukul? Hei, lalu apa maksudmu? Aku tidak boleh bertempur Aku tidak boleh mengadu nyawa seperti tadi Bukankah memang tujuan hidup manusia yang mulia adalah mencari ketenangan lahir dan batin? Bocah, bocah Kau tahu apa tentang tujuan hidup manusia? Apakah gunanya aku mengasingkan diri bertahun-tahun mempelajari ilmu kepandaian seperti ini? Jika bukan untuk ku praktekkan Jika bukan untuk membunuh lawan-lawanku yang lemah dan bodoh Ilmu kepandaian yang ku pelajari adalah ilmu kepandaian untuk berkelahi, untuk membunuh manusia Bukankah kita mempelajari ilmu kepandaian seperti ini adalah untuk membela diri, untuk menjaga diri? Bocah, bocah Agaknya kau memang sudah dirasuki oleh ajaran dari Siwana Yasa tentang kebaikan-kebaikan dari golongannya dan keburukan dari golongan lain Eh, siapapun dia, jika sudah mempelajari sejurus dua jurus ilmu memukul dan menyerang Berarti sudah mempersiapkan diri untuk menyakiti dan membunuh seseorang Kenapa kau diam saja, bocah? Apakah kau masih penasaran dengan perkataanku? Jika suatu saat kau bertemu dengan Siwana Yasa yang lagaknya sudah seperti dewa itu Kau tanyakanlah padanya Apakah dia belum pernah membunuh seseorang? Tapi, tapi, jika yang kita bunuh adalah seorang yang sangat jahat Itu, itu sudah seharusnya kan? Kita tidak dapat disalahkan jika kita membunuh orang jahat Hmm, kenapa kau jadi ketakutan seperti itu? Apakah kau sudah pernah membunuh seorang manusia? Ha, kau menjadi gemetar seperti itu Ada apakah, bocah? Iya, iya, aku sudah membunuh seorang manusia He, hehehe, ternyata kau hebat sekali, bocah Kau hebat sekali, muridku Masih sekecil ini, kau sudah dapat membunuh seseorang Tapi, tapi aku membunuh seseorang yang sangat jahat Seorang yang sudah seharusnya menerima hukuman seperti itu Dia sudah menyakiti ibuku Dia sudah menyakiti diriku Kau katakan sudah seharusnya kau membunuh orang itu Dia jahat Heh, apakah tindakanmu membunuh orang itu bukan pula perbuatan jahat, Pocah? Heh, kau tanyakanlah pada sanak keluarga mereka Ayahnya sendiri mengendaki kematiannya Dia benar-benar manusia yang sangat jahat, Guru Saudaranya sendiri mati di tangannya Hmm, siapakah orang itu? Ki, Ki Dandung Ki Dandung, kepala begal yang jahat, Guru Hmm, lalu bagaimana kau dapat membunuhnya, Pocah? Ketika dia hendak menangkap saya Saya melemparnya dengan sebuah batu besar dari atas sebuah tebing Tepat mengenai kepalanya Oh, banyak manusia jahat, muridku Ciri-ciri seorang penjahat bukan hanya dari tindakan pembunuhan Seorang raja yang hidup bersenang-senang diantara rakyatnya yang sengsara Juga adalah seorang penjahat Seseorang yang hidup bersenang diantara keluarganya yang miskin Juga dapat dikatakan penjahat Heh, dan orang yang suka berpura-pura Dan tidak mau menolong seseorang yang menderita sakit Adalah juga seorang penjahat Seperti halnya Oh, kakekmu itu, si Kuraya Tidak, tidak Kakek bukanlah seorang penjahat Kakek adalah seorang baik Guru bohong Guru dusta Heh, tahukah kau bagaimana keadaanku saat ini? Untuk bergerak banyak pun aku tidak mampu lagi Dan tahukah kau bagaimana keadaan kakekmu saat ini? Ah, kelihatannya tidak jauh berbeda dengan guru Hehehe, bocah-bocah Kau harus lebih banyak lagi mengenal watak dari manusia Kakekmu itu keadaannya tidaklah seperti aku Kakekmu itu sangatlah pandai berpura-pura Dia memiliki obatmu jarap yang dapat menyembuhkan dirinya Dan juga menyembuhkan diriku Oh, seandainya saja dia mau menolongku Ah, apakah guru yakin kakek memiliki obatnya? Heh, apakah kau tidak melihat Ketika dia memberikan obat yang berwarna kuning pada paman-pamanmu itu? Obat itulah yang amatku perlukan, bocah Jika memang obat itu dapat menyembuhkan guru Saya akan memintanya pada kakek Kakek pasti akan memberikannya Ah, bagus, bagus bocah Nah, beristirahatlah kau Nanti sore kau boleh perlihatkan juru serangan pertama ku padanya Beristirahatlah Baik, guru Hei, Kuraya Ayo keluarlah kau dari persembunyianmu Hadapilah serangan pertamaku Hei Ku beri waktu kau dua hari untuk menyiapkan serangan mautmu Tapi baru setengah hari kau sudah memanggil aku Ah, sudahlah Kau layani saja serangan pertamaku Ayo, bocah Tunjukkanlah seranganku itu padanya Baik, guru Perhatikan lagi Ayo, ayo Kau pecahkanlah seranganku itu, Kuraya Kutunggu kau selama lima hari Ilmu kelas kambing saja kau tunjukkan padaku Kurasa tanpa ku bimbing Anak itu pun akan sanggup memecahkannya Kau tidak percaya, jerangkong Hmm, baiklah Coba kau mainkan satu jurus dari pembukaan kincir metumu Jurus gerbang dewata Apakah, apakah jurus gerbang Hmm, kau mainkanlah jurus gerbang dewatamu yang terbaik Tentu yang dimaksudkan kakek adalah Gerbang dewata yang telah disempurnakan Baiklah, kek Eh, jerangkong Perhatikan baik-baik pemecahan dari seranganmu tadi Ayo, bocah Bagaimana, bagaimana jerangkong Bukankah jurusmu tadi benar-benar tidak berguna Anak itu saja sanggup memecahkan seranganmu itu Setan, setan Kemari kau purbaya Tunggu Jangan purbaya Sekarang giliranku Serangan balasan belum kuberikan untukmu jerangkong Nah, anak itu tadi hanya memecahkan seranganmu Hehehe Ayo, ayo Kemari, bocah Kemari Setan Hawas Aku akan membuat kau tidak berdaya dengan serangan berikutnya Hehehe Marilah kita kebalik batu sana, bocah Aku akan membuat gurumu itu menyerah dan mengaku kalah padaku Hehehe Tung Setan Jerangkong hidup yang semula memang belum sepenuh hati memberikan jurus-jurus keistimewaannya Menjadi geram dan penasaran Ketika jurusnya dipecahkan oleh muridnya sendiri Dan gini Raden purbaya berpindah kepada mamang puraya Untuk menyiapkan serangan balasan pada jerangkong Sementara itu Sariti dan Antingulan Yang sedang melakukan pengejaran untuk membebaskan Raden Karmapala dari tangan mayang kelasi dan dikahanggara Telah berada di desa kumparan Semalam malaman Kita sudah mengelilingi desa ini Tapi Kita tidak berhasil menjumpai mereka Lalu Apa yang sebaiknya kita lakukan, Bulan? Malam tadi Penyelidikan kita kurang teliti, Sariti Kita coba mengulangi sekali lagi Ayolah Kita ke sebelah timur desa ini Baik, Bulan Tunggu, Bulan Aku melihat seseorang yang mencurigakan di depan penginapan sana Orang itu tidak jadi keluar ketika melihat kita Siapakah dia, Sariti? Aku tidak jelas Orang itu mengenakan topi caping yang menutupi seluruh wajahnya Ayo, Bulan Ayo, Bulan Kita lihat ke sana Itu, ke penginapan itu Ayo, kita lihat ke dalam sana Kita tanyakan saja pada orang-orang di sekitar sini Tunggu dulu, Bulan Kita coba lihat ke dalam sana Lewat sini Mau ke mana kita, Sariti? Jelaka Tidak ada jalan di sini Kita harus mencari jalan ke belakang penginapan ini Itu pasti mereka Ayo, Bulan Cepat kita keluar saja Cari jalan ke belakang penginapan ini Melalui atap, Sariti Ayo Ayo ke sebelah sana Berikan wanita iblis itu pada aku, Sariti Kau hadapilah laki-laki itu Hei Berhentilah, Mayang Mari kita lanjutkan pertarungan kita Celaka kita Kita tertipu, Bulan Mereka bukanlah buruan kita Setan Siapakah kau? Kau berani mempermainkan kami Kurang ajar Pastilah kau diperintahkan oleh kedua iblis itu Ayo, ayo Siapakah kau sebelum ku pecahkan kepalamu Anting Bulan Anting Bulan menjadi demikian keramnya Ketika mengetahui bahwa dirinya telah tertipu kembali Tangannya yang berisik kekuatan tampak bergetar Siap untuk diayunkan ke kepala dua orang laki-laki yang kini nampak ketakutan Jangan Jangan sakiti kami, Nona Nah, jika demikian Katakanlah terus terang Apakah maksudmu berkuda keluar jasa ini? Saya Saya mempunyai suatu urusan di desa lain Saya Saya harus tiba di sana setepatnya Jadi 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 Aduh Jika kau tidak ingin lumpuh seluruh tenagamu Katakan dengan terus terang Aduh Ampun Aduh Ampun Ampun, Nona Tarik urat lehermu ini Habislah seluruh tenagamu Baik Baik, Nona Lepaskan dulu Lepaskan Lepaskan leher saya ini, Nona Ayo Katakan cepat Apakah ada seseorang yang menyuruhmu mengelabui kami? Benar Benar, Nona Seseorang telah memerintah kami Untuk memancing Nona keluar dari desa ini Berarti Kedua iblis itu mempergunakan kesempatan tadi Untuk lari ke arah yang berlawanan Iya Kau benar Kedua orang itu pasti telah meninggalkan desa kumparan ke arah yang berlawanan Ayo Kita kejar kedua orang itu, Sariti Kedua gadis muda perkasa itu berlari ke arah barat Tubuh mereka melesat cepat bagikan dua ekor kijang yang sedang berlomba di tengah padang rumput Beberapa saat kemudian Keduanya telah tiba kembali di desa kumparan Bagaimana Wulan? Ke arah mana kira-kira kedua iblis penculik itu pergi? Aku pasti, Sariti Ke arah sana Dia pasti akan mempergunakan kesempatan tadi untuk lari sejauh-jauhnya Ayo Tunggu Wulan Kita sudah cukup jauh mengejarnya Kita kembali saja ya Kembali? Apa maksudmu, Sariti? Iya Kita kembali ke desa kumparan Aku kini yakin Aku kini yakin, Wulan Mereka telah memperdaya kita dengan baik sekali Aku, aku tidak mengerti, Sariti Apa maksudmu? Kenapa kita harus kembali ke desa kumparan? Apa kau pikir mereka bodoh? Untuk tidak mempergunakan kesempatan saat kita mengejar dua penunggang kuda tadi Justru mereka terlampau cerdik, Wulan Mereka telah memperhitungkan apa yang akan kita perbuat Apa yang kita perhitungkan Jadi Mereka masih tetap ada di kumparan Malah justru mereka ada di penginapan tadi Luka yang kubuat di Bundak Mayan Telasi Aku rasa tidak memungkinkan dia terus-menerus untuk melakukan perjalanan Jika demikian Mari kita selidiki penginapan itu Itu dia penginapannya Sayang sekali Di sini tidak ada orang-orangku dari perguruan pengemis tongkat merah Yang dapatku suruh untuk menyelidiki ke dalam sana Ah, tapi tunggu Wulan Kukira Sebaiknya kau menunggu di atas genting penginapan Aku akan mencoba mencari ke dalam penginapan ini Seandainya kedua iblis itu Sudah lebih dahulu mengetahui kedatanganku Dan keluar dari penginapan ini Kau akan dapat mengetahuinya dari atas genting sana Ah, biarlah aku mencoba dahulu dengan Aji empat arah pembeda gerak Kita harus mengetahui dahulu Di mana letak kamarnya Empat arah pembeda gerak Iya, aku ingin mencoba mengetahui dengan pasti Di mana letak kamarnya Dan juga apakah betul mereka ada di dalam penginapan itu Ah, kau benar-benar hebat Wulan Lakukanlah Antim Wulan mengerahkan seluruh ketuatan dalam Untuk mengusatkan dan membedakan berjenis-jenis suara Di tengah desa kumparan Yang berdenung di telinganya Perlahan-lahan Dengan ketuatan pengusatannya Gadis perkasa ini mulai memilah-milah suara yang tak dikenalnya Sampai akhirnya Sariti Aku Aku berhasil mendengarnya, Sariti Di mana mereka berada Wulan Sebentar Hmm, iya Kukira di kamar yang berada di sudut sana Laki-laki itu sedang mengobati luka di pundak mayak telasi Ah, bagaimana dengan lukamu kini adik mayak Apakah gerakanmu masih terganggu Ah, tidak terlalu kakang hanggara Ah, tapi jika aku mengerahkan tenaga Luka ini sedikit terasa mengganggu Ah, jika demikian Kita bisa tinggal cukup lama di sini adik mayak Ya Kedua gadis bodoh itu Pasti sudah meninggalkan desa ini pada saat mereka mengejar dua orang suruhanku itu Eh, nanti malam Kita tinggalkan saja desa ini kakang Lebih cepat tiba di karang sedana Kukira lebih baik Tapi luka Tidak apa Lukaku tidak akan menjadi hambatan Aku khawatir kedua gadis itu akan kembali mengejar ke arah karang sedana Seandainya mereka tidak berhasil menemukan kita di tempat lain Kita akan melakukan perjalanan malam kakang Dan menurut anak itu Agar tidak meributkan kita Dapat kita bungkam seperti sekarang ini Oh iya Apakah kau sudah memberi makan anak itu? Berilah makan secukupnya Kita akan melakukan perjalanan sepanjang malam Kukira sudah cukup Adi Mayang Belum berapa lama anak itu sudah menghabiskan dua piring nasi Permisi Permisi Ada yang datang Adi Mayang Itu pelayan penginapan kakang Permisi Siapa? Saya Pelayan penginapan ini tuan Perlahan-lahan Nika Hanggara berjalan menuju pintu Dan kemudian Laki-laki yang sangat licik dan teramat waspada Membuka pintu kamar Iya Ketika Mayang telah si menyadari keadaan Dan ingin menguasai tawanan Namun terlambat Dari cendela kamarnya yang terbuka Pada saat yang bersamaan dengan teriakan serangan anti mulan Sebuah bayangan berkelebat masuk Dan menyerangnya Adi Mayang Jaga tawanan kita Kakak yang terlambat Ayo kita tinggalkan tempat ini Baik Adi Mayang Mau kemana kalian? Aku tidak akan membiarkan lagi kalian pergi meninggalkan tempat ini Ini dia anak yang kita cari-cari Biarkan mereka pergi Kau jagalah anak itu Biar aku menyelesaikan kedua iblis itu Anting mulan yang merasa dendam Karena telah berkali-kali dipermainkan oleh kedua iblis laki-laki dan wanita ini Tidak lagi mau melepaskan mereka Akan tetapi Ketika gadis ini melancarkan serangan dengan sepenuhnya Mayang telah sisi bidadari pencabut nyawa Bersama dengan Tika Hanggara si Kumbang Madu Menyambut bersama-sama serangan dari gadis pada epokan Gualarang ini Bulan! 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 Bagaimana keadaanmu Bulan? Tidak apa Pukulan kegungan kedua iblis itu Terlalu kuat untukku Satu saat nanti Kita harus membalaskan semua perbuatan mereka ini Di... Di mana mereka? Mereka telah pergi meninggalkan tempat ini Bulan Dan agaknya Mayang telah sif pun menjadi semakin parah lukanya Dia pergi meninggalkan tempat ini Dengan tubuh yang limbung Ayolah Kita tinggalkan tempat ini Sebelum Para penghuni penginapan ini mendatangi tempat ini Tapi Bagaimana keadaanmu Bulan? Kau bawalah anak itu Aku masih sanggup untuk pergi meninggalkan tempat ini Demi memaksakan diri Anting Bulan bersama dengan Sariti Membopong Raden Karmapala meninggalkan desa Kumparan Dan beberapa saat setelah mereka meninggalkan desa tersebut Bulan! Bulan! Jelaka! Bulan pingsan tak sadarkan diri Luka dalam akibat pertempurannya dengan kedua iblis tadi benar-benar parah Aku akan mencoba meringankan peneritaannya dengan tenaga dalamku Tapi Aku harus menyadarkannya dulu Untuk menyadarkannya Aku harus mengaktifkan kembali beberapa jalan darahnya yang menuju ke otak Di-dimanakah aku ini? Kau-kau Sariti Dengar Bulan Kau baru saja terluka karena pertempuranmu dengan Mayang Telasi Aku akan mencoba membantu pembuhanmu Nah, sekarang pusatkanlah pikiran dan tenagamu Baiklah Baiklah Sariti Nah, bagus Bulan Aku akan memulainya sekarang Bersiaplah Berlahan-lahan Sariti Gadis dari perguruan tongkat merah itu Menyalurkan tenaga dalam ketubuh anti-Mulan Dan Bulan yang merasakan hawa panas yang merambat masuk melalui kedua tangan Sariti Segera menerima dan membawa tenaga tersebut masuk ke arah bagian tumbuhnya yang terluka Dan beberapa saat Hawa hangat itu bergulung-gulung di sekitar lukanya Anting Bulan pun mulai merasakan rasa sakit pada dadanya jauh berkurang Sudah Sudah cukup Sariti Aku sudah mulai merasa segar Rasa sakitku sudah jauh berkurang Terima kasih banyak atas bantuanmu Sariti Aku Aku semakin banyak berhutang putih padamu Tolong Kebebaskan Raden Karmapala Sejak tadi Tidak sepatah pun yang dapat keluar dari mulutnya Pasti anak itu Mengalami hambatan pada jalan darah di lehernya Ah ya Bibi Antarkanlah aku ke Galuh Aku harus membalas semua tinggal aku mereka Yang sudah menghinaku Bawa aku ke istanaku sekarang juga Saya kira tidak begitu Raden Raden akan kembali ke istana Galuh Tapi tidak pada saat ini Saat ini bukanlah waktu yang tepat Banyak orang-orang jahat yang berkeliaran mencari Mencari Raden Purbaya Ya Keadaan Raden saat ini Dan kepergian Raden yang bersama kami Pasti akan menimbulkan keturigaan Bahwa Raden adalah Raden Purbaya Awas kau Purbaya Karena perbuatanmu Kau telah membuat aku susah Gelak Aku pasti akan membalas semua dendamku Terutama padamu Sudahlah Sudahlah Raden Kita harus kembali kepada Eyang Guru di Kalicagak Tapi Bagaimana Raden bisa sampai berada di tangan mereka Bukankah Raden bersama-sama dengan Eyang Guru Saya Saya merasa bosan tinggal di dalam gua seorang diri Bibi Jadi Ketika Eyang pergi meninggalkan saya Gua itu saya tinggalkan Sampai akhirnya Saya ditangkap oleh orang-orang jahat itu Bibi Kau nakal sekali Raden Kau pasti sudah membuat pusing Eyang Guru Ayolah Kita kembali ke Kalicagak Nanti dulu Wulan Aku akan mencarikan kuda untukmu di desa sana Sudahlah Kita tidak usah kembali ke sana lagi Sariti Kita terus saja Kita dapat memotong jalan melalui bukit Batu Karang itu Dan setibanya di balik bukit itu Kita akan menemui sebuah desa Dan dari situ Sudah tidak jauh lagi Tapi Raden Karma Pala Kukira Demi keamanan Raden Karma Pala Tentu bersedia untuk mencari kuda di desa sana saja Baiklah Kita cari kuda di desa sana saja Kita tidak usah kembali ke desa tadi Ayo Kita berangkat sekarang Sementara itu Marilah kita kembali pada Raden Purbaya Yang kini bersama dengan Mamang Puraya Untuk mempelajari beberapa jurus serangan Yang kelak akan diperagakan di hadapan Jerangkong Hidung Bagus Bagus Kau sudah menguasai dengan baik jurus kelanjutan dari Gerbang Dewata Sekarang kau coba mainkan sekali lagi jurus tersebut Akan tetapi kau rubah sedikit kuda-kudamu Janganlah kau pergunakan kedua kakimu Tapi sebuah saja Hah? Sebuah? Ya Sebelah kaki maksudnya Sebelah kaki maksudnya kek? Iya Sebelah kaki Pergunakan kaki kirimu saja Dan kaki kananmu letakkan pada lutut kirimu Tapi Saya kira Itu sulit sekali untuk dilakukan kek Eh Lakukanlah dulu Jangan sekali-kali kau menyebut kata sulit Lakukan Ba-baik Baik ya Pangeran mahkota dari Karang Sedana itu pun Kemudian mencoba untuk melakukan perintah dari Mamang Puraya Akan tetapi seperti yang dibayangkannya Kali ini dia menemui kesulitan Gerakannya tidak lagi terkontrol Tunggu-nya berkali-kali bergoyang ke kiri dan ke kanan Ha-ha-ha-ha Nah Bagaimana? Ha-ha-ha Saya Tidak dapat melakukannya dengan baik, kek Ya sudah pasti Sebentar lagi kau harus dapat melakukannya dengan baik Ha? Dengarkanlah Purbaya Kau harus dapat memanfaatkan gerak jatuhmu Gerakanmu yang tidak terkontrol itu menjadi sebuah gerak serang yang tidak terduga-duga Ha-ha-ha Tapi bagaimana mungkin, kek? Gerakan saya jelas akan menjadi semakin lambat Ha-ha Dan lagi Bagaimana jika lawan mempergunakan kesempatan untuk menyerang pada saat saya jatuh? Ha-ha-ha Kau dapat kembali mempergunakan kaki kananmu Setiap tubuhmu terdorong jatuh karena keseimbanganmu hilang Dan dengan gerbang dewata kau dapat mengelakkan serangan tersebut Dan untuk menolong kelambanan gerakmu Aku akan membantumu secara langsung Apa yang akan kakek lakukan? Sudah tutup mulutmu Pusatkan pikiranmu dan ikuti perintahku Pak, baik kek Pusatkan pikiranmu bocah Nah, rasakanlah wangat yang masuk ke dalam pinggangmu Dan perlahan-lahan dengan kekuatan pikiranmu Arahkanlah hawa hangat yang kusalurkan dari tanganku ini ke seluruh tubuhmu Baik, kak Bagus, bagus Lakukan terus ke seluruh tubuhmu Iya, bagus Juga ke arah kedua kakimu Ya, cukup Kini hawa hangat itu dapat kau kembalikan lagi ke pusarmu Simpanlah di situ Bagus Bagus, kau memang sangat pandai Tidak salah aku menunjukmu sebagai alat untuk pertarungan ini Lalu, untuk apakah semua yang kulakukan barusan itu? Haa, bocah Taukah kau Hawa hangat yang kusalurkan ke dalam tubuhmu tadi Adalah tenaga murniku Sebagian dari tenaga murniku Dengan tenaga tersebut Kini kau dapat melakukan gerak yang kau katakan sukar dan lamban tadi menjadi lebih cepat Nah, coba ulanglah kembali jurus gerbang dewata Dan kemudian lanjutkan dengan jurus berikut dari kincir metu dengan kuda-kuda satu kaki Akan saya coba, kak Kenapa jadi seperti ini saya, kak? Apa yang terjadi dengan tubuh saya? Anak bodoh Tubuh buku kini sudah dilambari dengan tenaga murni yang tadi ku salurkan Nah, kendalikan tenaga itu dengan sebaik-baiknya Dengan kekuatan pikiranmu Kau dapat mengharapkan tenaga itu ke pusat kaki untuk kuda-kudamu Dan juga tenaga itu kau salurkan ke kedua tanganmu Hah, kakek terlalu Dengan demikian, kakek semakin mempersulit saja gerak yang harus saya lakukan Hah, apa? Haa, bocah Bodoh Taukah kau apa yang baru saja ku berikan padamu? Itu adalah tenaga dalam yang seharusnya kau pelajari selama lima tahun Ayo, pusatkan sebagian dari tenagamu pada kedua kakimu Taukah kau? Baru saja kau melemparkan semua tenagamu pada kedua tanganmu Sedang kedua kakimu tidak mendapatkan bagian sedikitpun Tentu saja kau terbawa oleh kekuatanmu itu Hah, ayo ulangi Baik, kakek Bagus, bagus Lanjutkan dengan berikutnya Jurus kedua sampai dengan kelima dari kincir metu yang sudah kau tunjukkan tadi Akan tetapi ingat Hanya dengan kuda-kuda satu kaki Dan ingat, manfaatkan setiap doyongan tubuhmu Baik, kakek Di atas tanah kebatuan Tubuh dari pocah yang tidak kenal arti takut itu Mencoba untuk mengikuti gerak limbung tubuhnya Berkali-kali anak yang masih berumur tidak lebih dari 12 tahun itu Tidak berhasil menguasai tubuhnya Dan jatuh ke batu-batu yang berserakan di bawah Akan tetapi Ia bangkit kembali Dan mencoba mengulang Dan terus mengulang Sampai akhirnya Terlihat tubuh pocah yang terlihat dras jatuh Tiba-tiba melenting sebelum tiba di tanah Dan berputar kembali dengan gerakan yang tidak terbuka Dan kemudian melanjutkan dengan gerakan kincir metu Jurus 1, 2, 3 hingga jurus kelima Bagus anak cerdik Tidak kusangka kau akan secerdik ini untuk menguasai jurus itu Dengarlah pocah Kau kuasailah Sempurnakanlah jurus tadi Hanya dengan jurus itu pun Kau akan dapat mengalahkan semua tokoh-tokoh kelas 2 di tanah Pasundan dan Jawa ini Bagaimana mungkin kak Dengan tenaga anak-anak yang saya miliki Rasanya tidak mungkin saya dapat melakukan yang kakek katakan tadi Hehehehe Jika kau kuasai jurus tadi dengan sempurna Dan ditambah dengan beberapa petunjuk yang akan kuberikan lagi Dalam beberapa bulan saja kau akan dapat membuat kerepotan paman dan bibikmu Nah coba kau ambil batu besar itu Baik kak Eh bukan bukan yang itu Itu yang di sebelah kirimu Yang ini kak Itu itu ya yang di bawahnya Yang mana kak Anak koblok Itu yang kau pegang itu Angkat dan bawa kemari Yang ini Iya batu itu bawa kemari Kakek bercanda Bagaimana mungkin saya akan dapat mengangkatnya Batu yang hampir sama besarnya dengan tubuh kakek Angkat bawa kemari Apa lagi yang kau tunggu Dengan kerak yang tidak pasti Raden Purbaya mencoba untuk menangkat batu besar yang sebagiannya masuk melesak ke dalam tanah kering Anak bodoh Untuk apa kuberikan tenaga murniku padamu Pergunakan itu Pusatkan kembali tenaga dari pusarmu ke kaki dan tanganmu Ayo lakukan Baik kak Dengan keraguan-raguan yang masih menimuti diri Raden Purbaya melakukan apa yang diperintahkan oleh Mamang Kuraya Yang telah diangkat menjadi kakeknya Batu ini Batu ini bergoyang Belum lagi aku mengarahkan seluruh tenagaku Aku akan mencoba mengangkatnya Hei kek Aku dapat mengangkat batu ini Oh liatlah Aku dapat mengangkatnya tinggi-tinggi Nah coba kau lemparkan batu itu jauh kesana Baik kak Raden Purbaya yang mulai tunggu kepercayaan pada Mamang Kuraya Segera melakukan perintah melemparkan batu itu Bagus Bagus kau dapat melimparkan batu hingga dua tombak Terima kasih kak Terima kasih atas petunjuk dan pengarahan dari kakek Sudah bangunlah bocah Duduklah di sampingku Beristirahatlah ku kira kau sudah sangat lelah Baiklah kak Kau melamun ha Ada apa Bolehkah saya bertanya pada kakek Tentu boleh saja Kenapa tidak Apa yang hendak kau tanyakan padaku bocah Saya tahu Kakek adalah seorang yang baik Saya belum pernah melihat kakek menyusahkan orang Akan tetapi Benarkah kakek memperdaya guru saya Apa maksudmu bocah Aku memperdaya jerangkong hidup Maafkan saya kakek Jika memang dugaan dari guru saya salah Kakek telah memperdaya guru saya tentang keadaan kakek Kakek sebenarnya tidak dalam keadaan sakit Karena kakek memiliki obat untuk racun ular api Kenapa kakek diam Apakah benar yang dikatakan oleh guru saya itu Gurumu benar Aku memiliki obat untuk racun ular apinya Racun yang kuderita sudah berhasil kupunahkan Ya Memang dia benar Aku sudah memperdayanya Tapi semua itu aku lakukan adalah semata-mata Demi kepentingan engkau bocah Untuk kepentingan saya Apa urusannya saya Dengan dusta yang kakek lakukan terhadap guru saya Aku Tertarik padamu Dan ingin memanfaatkan kekerasan hasratnya Untuk menang bagi kepentinganmu Aku ingin kau menjadi muridku Aku ingin Telah kau menjadi seorang pendekar yang tangguh Karena aku percaya Dengan tekat serta kebersihan hatimu bocah Terima kasih saya ucapkan atas semua kebaikan kakek Tapi Saya mengharapkan kebaikan kakek Tidak hanya untuk saya Tapi juga untuk guru saya Dan untuk semua orang Jadi maksudmu Aku harus memberikan obatku ini untuknya Benar kek Bocah Bocah Apakah kau tidak tahu siapa jerangkong hidup Ya Tapi Biarlah Sebagaimana kau memberi kepercayaan padanya Aku pun juga demikian Nanti kau akan mendapat obat itu Terima kasih kek Terima kasih Nah Sekarang marilah kita lanjutkan latihan ini Baiklah kek Hei 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 Ya Ya Hei Hei Belum setengah harian Raden Purbaya Berada bersama-sama dengan Mamang Puraya Hari pun telah menjadi gelap Dan kedua tokoh tua itu pun bersepakat Untuk melanjutkan esok pagi Kemalam harinya Raden Purbaya tetap bersama-sama dengan Mamang Puraya Mereka menyandarkan buh pada batu-batu besar Yang banyak terdapat di sekitar itu Sambil memandang jauh ke angkasa raya Yang diterangi oleh sepotong bulan dan ribuan bintang yang bertebaran Sesekali Mamang Puraya mengelus-elus jengkotnya yang panjang Dan menghela nafasnya di tengah kesunyian malam tersebut Ada apa kek? Apakah ada sesuatu yang sedang kakek pikirkan? Hehehe Dari mana kau tahu aku sedang memikirkan sesuatu, Boja? Pandangan mata kakek yang jauh ke atas langit Dan juga tarikan nafas kakek Bagus Agaknya kau memiliki pandangan yang cukup tajam Benar Aku memang sedang memikirkan sesuatu Perbuatan-perbuatanku di masa yang lalu Yang kini mengakibatkan aku menjadi seperti ini Terasing dari dunia luar Dunia kependekaran tanah pasundan dan jawa Apa itu kek? Perbuatan apa yang sudah kakek lakukan? Puluhan tahun yang lalu Jika kau bertemu dengan aku Mungkin kau tidak akan beranggapan bahwa aku adalah seorang yang baik-baik Saat itu aku dikenal oleh kalangan kependekaran sebagai seorang pencuri Tapi oleh lawan-lawanku Aku dipericulukan setan pencuri Walaupun aku hanya melakukan pencurian pada orang-orang jahat Dan pembesar-pembesar penindas rakyat Tapi tetap saja saat itu aku telah banyak menyusahkan orang Dengan olahku tersebut Dengan kepandaian tersebut Tanpa diketahui oleh seorang pun Aku dapat mencuri sebagian harta para pembesar-pembesar jahat Bahkan aku dapat mencuri barang seseorang yang sedang kuajak bicara Hmm Jika kakek seorang pencuri yang pandai Mengapa kakek miskin seperti ini? Kakek tidak memiliki sesuatu yang dapat membuktikan Bahwa kakek adalah seorang pencuri sakti yang tidak pernah tertangkap Hmm Bagus Bagus, Bocah Apa maksudmu harta kekayaan sebagai buktinya? Untuk apa harta kekayaan untukku? Aku tidak membutuhkannya Aku tidak pernah menginginkannya Lalu Kemana harta-harta kekayaan Yang kakek curi dari pembesar-pembesar jahat? Apakah sudah habis? Hehehe Itu semua aku berikan pada para penduduk yang susah Yang menderita Nah Pakailah kembali kalungmu ini Eh, eh Loh Kenapa bisa berada di tangan kakek kalung saya ini? Kapan kakek mengambilnya? Hehehe Baru saja Ketika tadi kau meminta bukti bahwa aku adalah seorang pencuri yang tidak pernah tertangkap Oh Hebat Hebat sekali, kakek Dan juga Kakek bukanlah seorang pencuri yang jahat Kakek adalah seorang pencuri yang baik Hah? Siapa bilang? Siapa bilang aku adalah pencuri yang baik? Hehehe Semula memang demikian Tapi akhirnya ilmu itu kugunakan untuk melakukan tindakan yang sangat tercelah Tindakan tercelah? Apa itu, kek? Aku telah mencuri kitab pendeta Sanata Dharma Aku juga mencuri pilsati dari pendeta tersebut Dan aku juga mencuri aji mati suri dari kipoho segala si tabib dewa Dengan aji tersebut Beberapa bulan setelah aku mencuri kitab sakti pendeta tersebut Aku kedapatan mati di dalam kamarku Dan satu minggu kemudian Aku tersadar kembali Dan berhasil membobol kuburan tersebut dari dalam peti matiku Hehehe Sejak saat itu aku aman dari incaran pendeta sakti itu Dan kaki mengasingkan diri? Iya Aku mengasingkan diri Mempelajari aji semati dewa gila dari kitab yang kucuri Akan tetapi setelah aku berhasil menguasainya Aku pun tidak memiliki keberanian untuk tampil di dunia kependekaran Sampai akhirnya aku tidak dapat menahan diri Ketika melihat padipokan muridku diganggu oleh cerangkong hidup Akhirnya pendeta itu akan tahu juga prihalku Jika ia masih hidup hingga saat ini Kakek tidak usah bersedih Jika kakek ingin bertobat Dan mau mengembalikan kitab yang kakek curi pada pendeta itu Tentu pendeta itu juga akan memaafkan kakek Ya mudah-mudahan saja Mudah-mudahan saja Tidurlah pocah Besok kau sudah harus kembali belajar Setelah cerangkong hidup menyaksikan curu serangan yang kuberikan Baik kakek Saya tidur Keesokan hari Belum lagi sang mentari dengan sempurna menampakkan keperkasaan Udara dingin belum sirna Dari balik batu-batuan Tampak memang kuraya dan darin purbaya tengah bersiap-siap Ayolah kita segera temui gurumu si cerangkong hidup Tapi Mana yang kakek janjikan kemarin? Janji apa yang kau ucapkan padamu? Bukankah kakek ingin memberikan obat untuk luka yang didirita guru? Oh iya iya Aku memang telah berjanji padamu kemarin Baiklah Ini kau berikanlah pada gurumu Dan katakan pula Untuk kesembuhan total ia harus meminum obat ini sebuah lagi Aku akan memberikannya setelah tujuh hari Terima kasih kek Ayolah aku ingin segera mempertunjukkan ilmu yang telah kakek berikan ini Setelah menyadari keadaan telah diketahui oleh cerangkong hidup Mamang kuraya tidak lagi berpura-pura Ia berdiri dan melangkah menuju tanah lapang yang tak jauh dari tempat cerangkong hidup bersembunyi Hei cerangkong hidup Ayo bangunlah aku sudah siap Janganlah kau hanya tidur saja di balik batu itu Teriakan dari mamang kuraya Sesaat bergema di sekitar arena itu Cerangkong hidup yang memang sudah tak sabar lagi Segera melompat dari balik batu Dimana ia bersembunyi Hei cerangkong hidup Ayo bangunlah Aku sudah siap Janganlah kau hanya tidur saja di balik batu itu Ayolah Dudukkanlah semua ilmu kebanggaanmu itu Akan aku pecahkan Dan dalam waktu tidak lebih dari setengah harian Anak itu akan segera tampil Untuk memperagakan pemecahannya Berikut perangannya dariku Hei cerangkong sombong Kau lihat dulu yang akan dimainkan bocah muridmu ini Ayo urbayang Tunjukkanlah seranganku pada gurumu itu Baiklah kek Pukul leher Putar Sapu kaki Lompat Pukul kiri Pukul kanan Pinggang Dada Jatuh Jatuh Sapu kaki Putar kaki lagi Kaki lagi Kaki lagi Bagus Bagus Leher Lompat Bagus Bagus Kau lihat Kau lihat bocah Gurumu itu sudah terkapar dengan seranganku tadi Hehehe Hehehe Kan belak Hehehe Kau mempergunakan jurus apa kuraya Hehehe Itu adalah salah satu jurus andalanku Jurus pemukul jerangkong Hehehe Oh aku jurusmu memang hebat kuraya Tapi aku belum dapat kau jatuhkan dengan jurusmu tadi itu Kemarilah bocah Baiklah guru Beberapa saat kemudian jerangkong hidup sudah berada di balik batu tempat persembunyiannya Dan dengan sekali sabar Urat utama pada lengan kuraya sudah berada dalam cekalan jerangkong hidup Ada apa guru Aduh Kenapa guru melakitiku Lepaskan guru Anak setan Katakan terus terang Jurus apa yang diberikannya padamu itu Dan dari mana kau memiliki tenaga hebat seperti tadi Aduh Aduh Lepaskan dulu pegangan guru Ayo Katakan Atau ku pijat Hilang nyawamu Saya Saya tidak tahu jurus apa Tapi Dasarnya dari gerak saya tadi Adalah Jurus kincir metodasar Dan Kemudian Diberikan beberapa gerak perubahan Dan Tenaga yang saya miliki sepenuhnya Adalah Pemberian dari kakek Lalu kuda-kudamu itu tadi Itu pun Salah satu perubahan yang diberikan oleh kakek Iya Baiklah Aku percaya pada keteranganmu itu Percayalah guru Kakek tidak mungkin menustai guru lagi Ini obat dari kakek Untuk luka dalam guru Mana Serahkan padaku Tapi apa maksud Si setan Itu memberikan obat ini Kepadaku Kakek memberikannya pada guru Dengan sukarela dan niat yang baik Janganlah guru mempunyai prasangka yang bukan-bukan Teranglah obat itu Dan guru akan segera sembuh dari luka dalam Yang guru derita Baiklah Baiklah Beristirahatlah Guru sebaik memulihkan tenaga dulu Baru memberikan petunjuk lagi pada saya Tidak perlu bocah Obat ini adalah obat mujarab Dari pendeta sakti sanata dharma Obat ini dapat bekerja sendiri dengan baik Ayolah Mari ku berikan petunjuk untuk mengalahkan jurus serangan tadi Kau lihatlah batu ini bocah Perhatikanlah baik-baik Aku akan melemparkan ke atas Dan memukuhnya Lihat bocah Hiya Hei Kau lihat Apa yang terjadi bocah Batu tadi pecah Kibat pukulan gurih Dan sekarang Lihatlah Kain kecil ini Perhatikanlah Sobekkan kain kecil bajumu ini Akanku lempar ke udara Dan aku pukul Seperti halnya batu tadi Perhatikanlah bocah Hiya Ada apa guru Terlalu cepat aku mengerahkan tenaga Memang seharusnya aku beristirahat beberapa saat Untuk membiarkan obat mujarab tadi bekerja Sudahlah Miru duduk sajalah dulu Biar nanti lewat tengah hari Baru memberikan petunjuk lagi Tidak apa-apa bocah Tidak apa-apa Nah Apa kau saksikan pukulanku yang kedua Ya Ya guru Saya memperhatikan sepenuhnya Lalu Apa yang terjadi dengan sobekan kain kecil yang kupukul tadi Sobekan kain kecil itu tidak hancur sebagaimana batu tadi Tapi Terpental jauh ke sana Nah Coba kau ambil kain kecil itu Baik guru Ini dia kainnya guru Kau lihatlah Sedikitpun tidak rusak kain ini Kenapa bisa demikian Dapatkah kau menjawabnya Eh bocah Karena kain ini sangat ringan Jadi Untuk mengatasi serangan yang baru saja kau tunjukkan tadi Kau harus memiliki Kelanturan tubuh maupun kelincahan gerak Kembali kini giliran si tokoh maha ganas jerangkong hidup Memberikan pengarahan pemecahan gerak dari serangan mamang kuraya tadi Serangan jurus-jurus luar biasa yang kau perlihatkan tadi Hampir tidak mungkin lagi dielakkan oleh seseorang Akan tetapi Jika kau memiliki kelanturan tubuh sebagaimana kain tadi Tubuhmu justru akan Bereaksi mengikuti angin pukulan lawan Dan seluruh serangan tadi akan menjadi sia-sia Tapi Bagaimana dengan gerak penutup serangan saya Yang melakukan gerak menggunting Nah Untuk serangan itu Inilah penangkalnya Apa itu guru Kenapa benda kecil itu Guru katakan sebagai gerak penangkalnya Untuk menghadapi serangan menggunting itu Karena serangan-serangan sebelumnya Sudah mempersuit gerakanku Maka satu-satunya jalan adalah Melemparkan ini ke arah lawan Kenapa harus melemparkan ini pada lawan Dengan melemparkan senjata ini Akan terjadi dua kemungkinan Satu Lawanmu akan meneruskan serangannya Dan akhirnya sama-sama terluka Atau lawan menarik kembali serangannya Untuk mengelakkan senjata ini Jadi Keadaan dapat dikatakan sama Seimbang Nah Ini Peganglah benda ini Dan ingat Sebelum kau melemparkan benda ini Tekanlah tombol ini dengan tanganmu Lalu Apa yang akan terjadi guru Benda ini Juga akan menimbulkan suara bising Yang akan mengacaukan konsentrasi lawanmu Nah Peganglah Baiklah Nah Sekarang marilah kita mulai mencoba untuk melatihnya Demikianlah Dengan cukup telaten Jerangkong hidup memberikan beberapa gerak pemecahan pada Raden Purpaya Dan kemudian Melengkapi dengan beberapa jurus serangannya Sampai akhirnya sebelum tengah hari Raden Purpaya sudah menguasai jurus pemecahan Dan serangan balasan dari Jerangkong hidup Cukup Cukup Purpaya Sekarang Kita tunjukkan serangan dan pemecahan yang kuberikan pada mamang Purpaya kakekmu itu Hei Purpaya Ayo keluar Aku sudah siap Mana 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 aku lihat pemecahanmu itu Apa kau sungguh-sungguh atau hanya bicara semuamu saja Hei Ayo Lagu kata muridku yang baik Hei 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 Tiba-tiba Tiba-tiba Telinya Jerangkong hidup dan mamang Kuraya Mendengar langkah beberapa orang yang menuju ke arah di mana mereka berkumpul Stop Stop Purpaya Ada apa guru? Ada beberapa orang yang sedang menuju ke tempat kita Biar Aku akan membereskannya dulu Jangan Jangan guru Jangan sembarangan membunuh orang Hmm Kau pun akan kuajarkan Bagaimana caranya membunuh orang, Bojah Bagaimana cara membunuh orang Tanpa ketakutan seperti anak tikus Hah Ternyata orang itu lagi Oh Bibi Muran Bibi Sariti Wanita cantik Apakah kau memang sengaja mencari mati Hingga datang kembali ke tempat ini? Sesat Aku tidak pergi ke Kali Caka Aku harus tiba di tempatnya Aku tidak peduli siapapun Di hadapanku Iya Iya Kau memang harus mati Jangan guru Jangan sakit di Bibi Mulan Hmm Kau benar-benar murid tidak tahu diri, Bojah Kau selalu menghalang-halangi tindakanku Heh Orang tua Siapakah kau sebenarnya? Kami mengenal baik Raden Purpaya yang menjadi muridmu itu Kami hendak pergi ke Kali Cagak Dan lagi Kawanku ini dalam keadaan sakit Jadi kami tidak mungkin akan mengganggumu Kenapa kalian jadi marah dan ingin membunuh kami? Hmm Set dan aras Benar-benar sial aku hari ini Ada seorang anak bau kencur Yang berani panjang lebar berhutbah di hadapanku Jangan guru Guru boleh membunuh saya dulu Sebelum membunuh mereka Mereka adalah orang-orang yang baik kepada saya Hei Urbaya Kau benar-benar manusia tidak tahu diri Karena kau Aku jadi dibuat bulan-bulanan oleh banyak orang Kesialanmu Benar-benar telah kau tularkan padaku Aku benar-benar menyesal Telah berkawan denganmu Pergilah cepat dari sini Raden Atau diamlah kau di sana Jangan membuat aku menjadi muak Dan bangkit dendamku padamu Hei anak setan Aku tidak tahu menau tentang kematian ibumu Anak manja Tidak tahu diri Hei Pangeran miskin Pangeran melarap Kau kini bukan lagi kasta kesatria Kau nak sudah Manusia hina yang melarap Kau bunuh kau pangeran hina Hei Raden Karma Pala yang telah mendapat tamparan dari Raden Purbaya Menjadi semakin galap Dan kini Ia menyerang dengan membabi buta Akan tetapi kali ini yang dihadapi adalah Raden Purbaya yang lain Purbaya yang telah dua hari dua malam Mendapat kemblengan khusus Dan juga telah menerima limpaan tenaga murni dari Mamang Kuraya Karenanya Raden Karma Pala menjadi bulan-bulanan dari Raden Purbaya Sariti Hentikan semua anak itu Sariti Raden hentikan Berhenti Raden Biarkan bibi Aneh yang tidak tahu diri ini harusku beri pelajaran Minggir bibi Sariti Tidak Raden Raden harus menghentikan perkelahian ini Minggir Jangan menghalangi perkelahian ku Minggir Aku harus membalaskan sakit hatiku ini Karenanya Karena kesialannya Aku sampai dipermainkan banyak orang Minggir Cukup Raden Kalian tidak boleh melanjutkan perkelahian ini Minggir bibi Karma Pala sudah membunuh ibuku Tapi Sedikitpun anak itu tidak menyatakan penyesalannya Aku Aku harus mengajar anak itu Jika perlu sampai mati Minggir Biar Aku yang akan memetang menjauhkan semua ini Pada ayahandanya penguasa pasundan ini Minggir bibi Hup Jangan Raden Hup Ia Raden Purbaya berusaha untuk menghajar Raden Karma Pala yang berada di belakang Sariti Maju beberapa langkah Dan kemudian Yang memutar cepat ke kanan Sariti mengejarnya Akan tetapi dengan gerakan yang tidak terduga Raden Purbaya melompat balik Dan sempat melancarkan sejurus pukulan pada Raden Karma Pala Kau keterlaluan sekali Raden Maafkan aku Lepaskan aku baby Sariti Lepaskan 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 Berani kau mengajar Raden padaku Lepaskan Hup Ah Pendaku Pendaku tiba-tiba mesti dilemah Terus selalu tak hancur Oh Apakah kakek itu yang telah melakukannya Hup Ku bunuh kau Karma Pala Cukup Cukup berbahaya Lanjutkan tugasmu dulu Tidak Tidak guru Aku harus membunuh Karma Pala Dia sudah membunuh ibuku Hup Cukup Cukup berbahaya Kakek Kakek Lepaskan tautokan ini Aku harus membunuh anak itu Ah Anak tidak tahu malu Apakah memang untuk jadi orang pengecut yang tidak tahu malu Kau mempelajari ilmu Olahkan oragan Ingin membunuh lawanmu yang sudah tidak berdaya seperti itu Pengecut Eh Apakah kau bocah Hmm Hei Pergilah kau kakek gurus Setan jelek Kau pastilah guru dari pembaya Pergilah dari sini Cih Orang ajar Kau Kau berani meludahiku Hmm 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 Ah Hehehe Bagus Bagus Agaknya kau pun anak harimau Hmm Ha Aku akan memelihara dua anak harimau Yang kelak akan dapat menghiburku Hmm Bagus Nanti kau akan dapat ikut bersamaku bocah Aku akan memberi kesempatan padamu Untuk berkelahi setiap hari dengannya Hmm Hehehe Hei Ayo pembaya Tunjukkan pada kakekmu Jurus yang kuajarkan tadi Tapi Tapi Saya tidak dapat bergerak guru Tuh 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 Eh Hah Eh Saya dapat bergerak kembali Terima kasih guru Sudah Lanjutkan segera tugasmu Baiklah guru Hup Nah Perhatikanlah kek Hup Hei Heah Heah Hup Tanpa berkedik sedikit pun Mamang kuraya memperhatikan setiap gerak dari Raden Purpaya Gerakannya yang sudah berisi kekuatan Membuatnya kini mampu untuk bergerak lincah Bagaikan ular yang meliuk-liuk Sampai akhirnya Ketika sampai pada gerakan menggunting Raden Purpaya menyambar benda kecil pemberian dari jerangkong hidup Dari ikat pinggangnya Dan melemparkan ke arah kakeknya Hei 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 Gerakan mengadu nyawa rubahnya Hei Besi bulat yang meluncur ke arahnya Disambar mamang kuraya tanpa curiga sedikitpun Akan tetapi Ketika besi itu digenggamnya Jarum-jarum halus yang tersembunyi dalam lubang-lubang kecil pada besi bulat itu Mencelat keluar Menusuk telapak tangan mamang kuraya Hei 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 Urbaya Apa yang telah kau lakukan padaku Hei 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 Bagus Bagus purbaya Rencana kita berhasil Hei Raden Purpaya sesaat terhenyak ketika melihat akibat total dari lemparan senjatanya Sedangkan anting gulan dan sariti Mengkeram marah Melihat kecurangan yang dilakukan oleh Raden Purpaya Belum lagi sirna keterkejutan mereka Tiba-tiba jerangkung hidup Iblis maha ganas yang sejak tadi memendam rasa penasaran Melompat penyerang mamang kuraya Yang sedang dalam keadaan lemah Akibat serangan racun dari ular api yang terdapat dalam besi bulatnya Hei Bagus Bagus purbaya muridku Kau sudah berhasil melaksanakan perintahku Mati kau kuraya Hei 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 Apapun Dan bagaimanapun caranya Kau sudah berhasil kukalahkan kuraya Hei Sambil terkekeh-kekeh Iblis bertubuh tinggi kurus itu merabat seluruh tubuh mamang kuraya Dan berhasil mengambil sebuah kitab kecil yang terkuat dari kulit hewan Dan botol kecil yang berisi bil berwarna kekuning-kuningan Hei Hei Terima kasih kuraya Eh Kuraya Wah Manusia tidak berguna Ternyata kau sudah mampus Hei Ayolah purbaya Kita tinggalkan tempat ini Hei Tunggu Hei Hei Kau pun Ikutlah aku bocah Hei Jangan bawa anak itu Jangan bawa Radin Karma para Hei Aku pinjam anak ini beberapa tahun Kerak Aku akan membalikannya Sambil menggendong dua orang anak Serangkong hidup melompat meninggalkan Sariti dan Antingulan Yang terkapar di tanah bebatuan Sedangkan Radin Purbaya Bagaikan terkena sihir Membisu Tak sepatah kata pun yang dapat dikeluarkan dari mulutnya Jiwanya merasa terpukul Melihat kejadian-kejadian hebat yang berlangsung di hadapannya Kakeknya yang sangat baik Mati terbunuh oleh gurunya Dan jalan untuk itu dialah yang membukanya Menyerang dengan senjata beracun Jelaka Sariti Bagaimana mungkin kita akan dapat merebut Radin Karma Pala dari iblis ganas itu Radin Karma Pala Kela akan tumbuh menjadi seorang pemuda perkasa wulan Iya Tapi sekaligus Akan tumbuh menjadi iblis kecil Sebagaimana halnya dengan Radin Purbaya Anak itu dengan litik telah membunuh guru dari Eyang Resi Marilah kita tutupi mayat kakak itu Dengan batu-batuan wulan Dan kemudian Kita temui gurumu Resi Wanayasa Biarlah dia yang memutuskan Apa yang harus kita lakukan kemudian Mari Sariti Dengan tertatih-tatih Kedua gadis perkasa yang mengalami luka dalam yang cukup parah itu Menutupi tubuh Mamang Puraya Yang telah menjadi mayat itu dengan batu-batuan Dan kemudian Setelah beristirahat sejenak Keduanya kemudian menuju kali jagak Di mana Resi Wanayasa berada Sementara itu Prabu Jaya Suntana Tengah Mengerahkan para prajurit Serta pembantu-pembantunya Untuk mengumpulkan laki-laki yang dapat dijadikan prajurit Dari anak muda hingga orang tua Yang masih cukup mempunyai kekuatan Suka rela maupun dengan paksaan Semuanya diwajibkan untuk mengikuti latihan Olah keprajuritan Suka rela maupun dengan periksa rumah di tubuh sana Aku akan periksa rumah-rumah di sekitar sini Rup Buka Buka pintu ini Kami prajurit kerajaan Ada apa Tuan prajurit datang kemari? Minggir Beri aku jalan Iya-iya Mari-mari silahkan masuk Tuan Mana keluargamu yang lain? Anu Tuan Mereka sedang pergi ke Galuh Ke rumah saudara kami di sana Hmm Kau tahu maksud kedatangan kami kemari? Tidak Tuan Tidak Saya tidak tahu Tuan Hei Apakah pengumuman dan selebaran yang dipasang di setiap jalan di kota raja ini Dan di seluruh desa-desa di Karang Sedana Kau tidak tahu? Oh Iya-iya Saya tahu itu Tuan Iya Saya tahu Nah Lalu kenapa kau masih juga membiarkan keluargamu keluar dari kota ini? Hmm Wah bagaimana ya? Tapi Anu Tuan Anak saya yang tertua sudah dibawa ke istana itu Untuk mengikuti latihan olah keprajuritan begitu Hmm Sedangkan anak saya yang lain Masih terlalu muda untuk itu Tuan Dan lagi Anak itu tidak tertarik Untuk begituan Anak itu bercita-cita Tidak melanjutkan pekerjaan saya Berniaga Eh Ya Persetan semua dengan cita-cita anakmu itu Sang Prabu memerintahkan Agar setiap anak muda dan orang tua yang masih cukup kuat Untuk dididik olah keprajuritan Dan semua harus mengikutinya Iya-iya Tapi anak saya itu masih sangat mudah sekali Tuan Iya Tapi mana anak itu? Kau sudah menyembunyikannya? Jika demikian Kau lah yang harus menggantikannya Jangan Tuan Jangan Saya sudah tidak mempunyai kekuatan untuk membawa tombak Aduh Tuan Apalagi harus membunuh orang Ya Jika memang jumlah yang kami cari mencukupi Kau akan kami kembalikan Ayo Bawa orang itu Baik Tuan Ayo Jangan Jangan Tuan Jangan bawa saya Sebentar Sebentar dulu Tuan Tunggu dulu Aduh Ini ada yang ingin saya katakan Hei Berhenti dulu Hmm Ada apa Saya Saya mempunyai sesuatu untuk Tuan Tunggulah Hei Ayolah cepat Kami harus segera kembali Iya Sebentar Tuan Ini Tuan Jika saja Tuan mau membiarkan saya tetap di rumah ini Saya akan memberikan kalung ini untuk Tuan Coba berikan padaku kalung itu Iya Ini Tuan Saya akan memberikan sebuah lagi pada Tuan yang lebih besar Jika Tuan berjanji tidak akan mengganggu kami sekeluarga Anak kami yang kedua ini masih sangat muda Tuan Tolonglah saya ya Tuan Hmm Mana kalung yang lainnya Anu Tuan Ada pada istri saya Tuan dapat kembali ya dua hari lagi Saya dapat memberikan kalung itu jika istri saya sudah kembali Tuan Hmm Baiklah Kau selamat sekeluarga Aku akan kembali dua hari lagi kemari Ayo kita pergi Ya Ki Aku harus segera meninggalkan kota raja ini menyusul istriku Kota ini menjadi semakin parah saja Oh iya semenjak pemerintahan baru dipegang oleh Prabu Jaya Suntana Nah aku harus segera berkemas Malam nanti aku akan meninggalkan desa ini Demikianlah suasana di kota raja Karang Sedana Ketenangannya mulai terusik karena ular dari Prabu Jaya Suntana sendiri Yang harus segera menepati janjinya pada ranghiang Prabu Sora Yang telah membantunya mendapatkan kekuasaan di Karang Sedana 10 ribu tentara harus segera disiapkannya Ayo Ayo Kecahkan tangkap kuda itu Hei Kau yang disana Gelar apa yang sedang tersiapkan Ayo perbaiki Ya Bagus Ayo Teruskan latihan kalian Sebentar lagi kalian boleh istirahat Ayo Jangan berhenti dulu sebelum saatnya Terus Terus Sementara itu di bagian lain dari kota raja Kicangkara bersama istri dan intang pandini kemanakannya Juga tak luput dari kemelut yang sedang melanda kota raja Dan seluruh bagian kerajaan Karang Sedana Bu Bu Buka pintu itu bu Oh alah pak Apa yang terjadi dengan dirimu Kenapa muka dan tubuhmu ini pak Apa Ayo Masuklah pak Masuk Pak Pak Sakit sekali bu Aduh Pak Kenapa jadi begini pak Intang Intang Benar-benar setan mereka itu bu Siapa pak Siapa Ada apa bi Apa yang terjadi dengan paman Ayo Ayo bantu aku Bantu aku Angkat pamanmu ini ke dalam intang Baik bi Ayo Ayo angkat Letakkan di balik-balik itu Letakkan di sini intang Mereka bukanlah manusia bu Bukan penguasa Ada apa Ada apa paman Apa yang terjadi dengan paman Bukankah paman tadi pergi membayar pajak Begal-begal antek dari jaya suntana itu Memaksa aku untuk melepaskan cincin permata yang kukenakan Lalu Lalu pak Aku berusaha untuk mempertahankannya Melihat sikapku yang akan melawan Mereka dengan serta memukuliku beramai-ramai Perampok Ya Mereka adalah perampok yang licik Mereka mengambil cincin permataku Dengan alasan untuk pembangunan dan perjuangan bangsa Rampok licik Kau harus melaporkan semua perbuatan mereka Pada Pati Darpo Mereka semuanya sama bu Ketika prajurit-prajurit itu sedang memukuliku Pati Darpo datang Dan orang itu sedikit pun tidak menaruh perhatian padaku Kita harus segera meninggalkan tempat ini bu Sebelum penjagaan di sekitar kota raja diperketat Tapi Tapi kemana pak Kemana kita harus pergi pak Kemana sajalah bu Yang penting kita harus segera meninggalkan neraka ini Aku mendengar Ketarpo merencanakan akan memperketat penjagaan kota raja bu Ya Baiklah Kita tinggalkan tempat ini Kita dapat membangun rumah Dengan permata-permata Yang kita miliki Di Indra Prahasta Sumedang Larang Ataupun Galuh pak Ya Kita tinggalkan kota raja setelah hari gelap bu Kau pergilah bersama dengan Intan Dan tunggulah aku di luar gerbang kota raja Aku akan menyusulmu setelah beberapa saat Kenapa paman tidak bersama-sama saja Aku khawatir mereka akan mencurigai kita Jika kita pergi bersama-sama Tapi kan paman saat ini Siapa yang akan menjaga paman jika sampai terjadi apa-apa dengan paman Tidak Intan Aku tidak apa-apa Intan Pukulan-pukulan mereka hanya melukai kulitku saja Memang terasa sakit sekali Tapi setelah dibasu dengan air Tubuhku pasti akan menjadi segar kembali Ayolah cepat berkemas-kemaslah kalian Baiklah paman Biar aku yang mengemasi barang yang akan kita bawa Kau masalah air Untuk membasu luka-luka pamanmu Intan Baik, Bi Gerbang itu dijaga oleh beberapa orang prajurit Mudah-mudahan saja istri dan kemanakanku Intan tidak mendapat kesulitan Ya, mudah-mudahan Satu jam lalu istriku lewat gerbang ini Ya, kini giliranku Aku tidak berani memandang prajurit penjaga itu Oh, Dewata Tolonglah hambamu ini Hei, di sana Berhenti dulu Kau kemana kau malam-malam seperti ini Ke desa sana, Tuhan Ke desa Muara Sari Hei, bukankah kau yang tadi siang membayar pajak? Hmm, apa perlu mu ke desa itu? Oh, saya hendak berobat, Tuhan Hei, apa keperluanmu ke desa Muara Sari? Saya, saya hendak berobat, Tuhan Hmm, berobat Apa yang hendak kau obati? Apakah kau sedang sakit? Ya, Tuhan Seluruh tubuh saya ini, Tuhan Bukankah Tuhan juga tadi ikut memukul saya? Oh, iya, iya Iya, iya Jadi kau hendak mengubati luka-lukamu itu Nah, pergilah Oh, hampir saja Untung saja aku dapat menyebutkan alasan yang tepat Aku harus mencari istri dan kemenakanku Kukira ia tidak menungguku terlalu jauh dari pintu gerbang ini Oh, itu dia suara istriku Hei, dimanakah kau, Bu? Hei, kenapa kau sampai bersembunyi di tengah semak itu? Ha? Ha? Pak, apa kau kira prajurit-prajurit peronda itu Yang lalu lalang di sini Tidak akan mencurigai ku duduk berdua di sini, Pak Hei, maksudmu di sekitar sini banyak prajurit peronda? Iya, Pak Mereka berkuda Masing-masing dua atau tiga orang Oh, jika demikian Ayolah kita lanjutkan perjalanan kita, Bu Kita harus menghindari peronda-peronda itu Ayo, Pak Mari, Intan Hei, Bu Awas, Bu Intan, sembunyi Peronda-peronda itu datang Kicangkara segera menarik istri dan anaknya masuk ke dalam semak Ketika dari kejauhan ia melihat beberapa ekor kuda mendatanginya Nah, pendengar sekalian Apakah yang terjadi dengan Intan Pandini, Paman, dan bibiknya? Apakah mereka akan berhasil meninggalkan karang sedana dengan selamat? Untuk mengetahui semua jawabannya Ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur Sampai jumpa!